Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Haji Najwanor, secara resmi melepas kapilah pekan olahraga dan seni antardinia atau Porsadin pada Kamis kemarin di halaman kantor kemenak setempat. Kapilah ini akan berkompetisi dalam Porsadin 5, tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut. Dalam sambutannya, Haji Najwanor mengatakan agar peserta nantinya bisa senantiasa menjaga sportivitas selama berlomba. Beliau juga mengajak kepada semuanya agar mendoakan peserta yang akan bertanding agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan mampu meraih hasil yang sukses serta juara. Kita berharap dengan pelepasan serta Porsadin Pusatapin hari ini kita doakan bersama mudah-mudahan semuanya kontengin serta diberikan anugerah Allah SWT yang sehatan, kekuatan dan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan di akhir dari perlombaannya nanti mudah-mudahan kontengin Porsadin Pusatapin meraih sukses mendapat juara. Sementara misran ketua kafilah Porsadin Tapin menjelaskan bahwa kontengin yang dibawanya terdiri dari 14 peserta, 14 ofisial, serta 40 penggembira di mana mereka akan berlomba dalam berbagai cabang seperti tahfiz Jus'ama, musabakah tilawah Al-Quran, pidato bahasa Arab dan Indonesia, kaligrafi, lari, serta tenis meja. Misran juga mengungkapkan harapannya semoga Kapilah Porsadin Kabupaten Tapin dapat memberikan hasil yang terbaik demi mengharumkan nama daerah. Kami dari Kapilah Kabupaten Tapin akan mengirim serta kepesial dan juga pendamping serta pengembira itu ada orang lebih 40 orang juga didampingi dengan Kepala Kemanak Kabupaten Tapin dan berserta setap beliau. Mudah-mudahan Kapilah Kabupaten Tapin ini meraih yang terbaik untuk Kabupaten Tapin agar bisa menyemlati dan menunjukkan Madrasah Diniyah Takminiyah Kabupaten Tapin. Dan lombanya diantaranya yang kami kirim itu ada tahfiz Jus'ama, kemudian musabakah tewati Al-Quran, kemudian ada pidato, itu baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia kami mengirim, kemudian ada juga kaligrafi, dan dari olahraga seninya itu ada lari, dan juga ada tenis meja.